Kesaksian warga sipil di Gaza mengatakan, tentara Israel telah menembakkan peluru dengan tank Merkava ke arah mereka setelah sebelumnya dijanjikan mereka akan aman. Petugas penyelamat menemukan puluhan jenazah dari reruntuhan kota Gaza. Kru pertahanan sipil di kota Gaza mengatakan mayat dan rumah ditemukan hangus akibat serangan brutal Israel. Lusinan mayat ditemukan berserakan diganggang dan menghancurkan rumah-rumah di kota Gaza pada 12 Juli. Laporan kru pertahanan sipil terjadi beberapa jam setelah pasukan Israel mundur dari daerah tersebut dan meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Tentara Israel mundur dari lingkungan Shujaya di kota Gaza pada 11 Juli. Pada hari Rabu, Tel Afif mengumumkan berakhirnya operasi di Shujaya, di mana pasukannya menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan kelompok perlawanan. Tentara terus beroperasi di lingkungan Tal Al-Hawa di kota Gaza sebelum mundur pada hari Jumat. Setelah penarikan pasukan pada hari Kamis, pertahanan sipil Gaza melaporkan menemukan sedikitnya 60 mayat di bawah reruntuhan di Shujaya. Pertahanan sipil mengutip kesaksian penduduk di daerah tersebut, yang mengatakan pasukan Israel menembakkan tank ke arah mereka setelah berjanji bahwa mereka akan aman. Pasukan Israel mundur ke Shujaya dan wilayah lain di kota Gaza pada 27 Juni, beberapa bulan setelah mengklaim bahwa Hamas telah dibubarkan di jalur utara. Puluhan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi akibat serangan dan evakuasi paksa yang diperintahkan oleh Tel Afif. Pasukan Israel telah menghadapi perlawanan keras dan tidak mampu membersihkan sayap bersenjata Hamas dan kelompok lain di kota Gaza meskipun ada beberapa operasi di wilayah tersebut selama delapan bulan terakhir. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.